Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya dokter elektronika kali ini saya akan membahas mengenai cara memasang selang mesin cuci ya disini ada selang mesin cuci bekas yang sudah berkarat kelihatan ini ya berkarat ya teman-teman ya dan ini adalah bagian dari mesin cuci yang original ya sebelumnya saya akan menjelaskan bagaimana cara memasangannya yang pertama jika kita ingin memasang ke mesin cuci bagian yang ini adalah bagian yang akan dihubungkan ke mesin cuci kemudian bagian yang ini akan dihubungkan ke pipa saluran air ya untuk selanjutnya saya menjelaskan bagaimana cara pemasangannya untuk cara pemasangan kepala dari selang air mesin cuci ini yang terlebih dahulu kita menarik bagian atas ini yang ini kita simpan dulu ya terlebih dahulu kita menarik yang bagian atas ini dulu ke arah bawah ya sambil ini kita tarik oke akhirnya seperti ini ya hasilnya dibiarkan pun tidak ada masalah kemudian kita ambil kepala dari mesin cuci nya yang ini kemudian kita hubungkan ke selang air mesin cuci hasilnya seperti ini ya ini terhubung ini cara pemasangannya seperti ini nanti ini akan dipasang ke atau dihubungkan ke keran air seluruh airnya ya untuk cara melepaskannya kita tarik dulu terlebih dahulu yang sisi yang seperti ini dan ini yang kita tekan kemudian kita dorong ke arah atas seperti ini ya dia akan bunyi ya teman-teman ya setelah ini terbuka yang bagian ini ditarik ke bawah dan ini terbuka kita sudah boleh membukanya oke kemudian saya disini akan memberi atau memberikan sharing ya teman-teman ya yang ini yang original kan selalu banyak gangguan kadang-kadang kalau misalnya kita sudah terpasang atau kita hubungkan dengan selang air atau kerang air ini air akan keluar dari sini dan ini akan berkarat yang original saya punya tips terhadap teman-teman yang ini yang ini saya ganti dengan yang ini solusinya adalah yang ini diganti dengan yang ini jadi kepala dari selang mesin airnya diganti dengan yang ini jadi untuk cara pemasangannya yang ini kita simpan dulu untuk cara pemasangannya sama halnya dengan yang tadi ya ini kita tarik dulu ini kita tarik sisi ini sama ini kita tarik terus kita dorong ke bawah kemudian kita masukkan ujung dari kepala selangnya akhirnya seperti ini kemudian untuk pemasangannya ini nanti tinggal pasang ke seluran atau kerang air yang ini ya teman-teman ya jadi harus seperti ini nanti ini seluran kerang air saya contohkan ini saya contohkan ini seluran selang air atau kerang air saya masukkan seperti ini nanti selanjutnya seperti ini dan setelah kerang air dan kepala seluran mesin cuci terhubung kita akan perketat dengan cara mengikat sisi yang paling atas ini karena ini kan terbuat dari karet ya teman-teman ya jadi ini terbuat dari karet jadi sangat luntur jadi kalau misalnya kita ikat tidak masalah justru makin erat ya jadi ini kita ikat seperti ini terus kita mur oke baiklah teman-teman mari kita lakukan pemasangan terima kasih telah mengikuti dari awal yang ini adalah kepala penghubung antara kerang air dengan selang mesin cuci saya sudah jelaskan di awal video yang ini kita hubungkan ke kerang air kemudian bagian yang ini bagian yang ini kita hubungkan ke selang mesin cuci posisinya seperti ini terus ini di kerang air terus yang bagian yang ini ini akan kita hubungkan ke bagian mesin cuci hasilnya nanti seperti ini teman-teman ya dan ini bisa dilakukan kunci secara manual oke kita lepas dulu kita lakukan pemasangan di kerang air dulu yaitu kepala dari selang mesin cuci yang ini teman-teman sangat efektif kenapa saya beritahu atau saya katakan seperti itu karena ini terbuat dari karet sangat lentur jadi air gak bisa merembes atau tidak bisa keluar lagi balik pada saat yang sebelah sini tersumpat airnya balik ke atas kita perhatikan ya teman-teman ya ini saya masukkan saya hubungkan ke kerang air kemudian saya hidupkan saya hidupkan posisi hidup air seperti ini jadi ini akan merembes jika tidak dihubungkan atau tidak dilakukan peningkatan oke kita hubungkan teman-teman ya terlebih dahulu yang ini kita hubungkan ke kerang air kemudian kita ikat atau kita perkuat dengan ring yang ada pada kepala bagian atas ya teman-teman ya oke kita kuat kita kasih mur kemudian ini sudah kuat sekali ya teman-teman ya kita praktekan ya kita coba oke hasilnya seperti ini jika kita tutup ini air tidak akan merembes ya ke sebelah atas ya disini teman-teman lihat air tidak ada biar merembes ke atas biarpun saya tutup atau saya tahan di ujung dari saluran airnya ya oke oke kita matikan ya teman-teman ya oke kemudian kita hubungkan seperti ini ini kita tarik ke atas kemudian kita hubungkan ke kerang air nah ini sudah terhubung ya teman-teman ya ini sudah terhubung kita coba ya oke air sudah keluar atau saluran air saluran air dari kerang menuju mesin cuci akan mengalir melalui selang ini kemudian ini kita hubungkan ke mesin cuci ini sangat efektif karena ini bisa menguncinya secara manual kita hubungkan ke mesin cuci ya teman-teman ya oke ini sudah terkunci oke teman-teman dan dari kerang ke mesin cuci sudah terhubung kita hidupkan tidak ada air yang merempes ya teman-teman ya kita lihat disini juga tidak ada merempes ya disebelah sini juga tidak ada merempes ya teman-teman ya jadi semuanya posisi aman ya yang ini juga jadi saya sudah menggantikan yang bagian kepala dari penyambung mesin cuci yang ini yang original saya ganti dengan yang ini ya teman-teman ya ini sangat bagus ya teman-teman ya jadi sangat rekomendasi lah untuk yang seperti ini karena ini sangat sederhana tapi sangat efektif ya teman-teman ya dan sangat kuat karena terbuat dari karat jadi terbuat dari karet maksud saya jadi tidak gampang karat ya dan sangat efektif dan lentur jadi tidak gampang rusak ya teman-teman ya jadi dan ini bisa terhubung ke ujung dari keran air manapun jadi bukan arus yang berbentuk ulir artinya ada keran air yang berbentuk ulir yang di ujung dari keran airnya ada gerigi ya teman-teman ya jadi kalau seperti ini biasanya harus bergerigi baru bagus ya teman-teman ya oke sampai sekian dulu video dari saya semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua jangan lupa klik like komen dan subscribe ya